Pertamina Mandalika SAG Racing Team berharap pembalapnya Bo Ben Snyder bisa meraih podium perdana musim ini. Saat tampil di Moto2 Italia 2021 di sirkuit Mugello Minggu 30 Mei 2021. Harapan itu diungkapkan Direktur Pertamina Mandalika Racing Team SAG Kemal Nasution seiring hasil bagus yang diraih Bo Ben Snyder di Moto2 Perancis Minggu 16 Mei 2021. Pembalap blasteran Belanda Indonesia itu finish di urutan kelima saat tampil di sirkuit Le Mans Perancis yang menjadi hasil terbaiknya sepanjang musim ini. Balapan selanjutnya ekspektasi kami tentu mudah-mudahan ke depan bisa dapat podium. Pembalap kami ini juga kan bagus, kata Kemal. Meski begitu, Kemal menyebut belum ada pembahasan mendalam Terkait strategi yang bakal dipakai di Moto2 Italia dua pekan mendatang. Kami sudah diskusi bahwa kami fokus di balapan saja. Mugello itu termasuk sirkuit yang sudah sering dipakai. Tapi belum ada pembahasan secara mendalam. Karena setelah balapan kemarin, Bo langsung ke klinik untuk check up. Takut kenapa-kenapa di race berikutnya, kita jadi repot, ucap Kemal. Tampil di sirkuit Le Mans, Ben Snyder mulai balapan dari posisi ke-6. Ia sempat berada di posisi ke-3 sebelum mengakhiri balapan di peringkat ke-5. Masuk lima besar, Moto2 Perancis 2021 membuat Ben Snyder mendapat tambahan 11 poin di klasmen sementara. Pembalap Moto2 2021 dengan total raihan 24 poin. Penampilan Bobin Snyder diluar dugaan balapan di Le Mans ini. Kami tahu dia masih recovery setelah operasi. Langannya masih biru-biru pasca operasi sebelum balapan. Luka jahitnya juga masih jelas terlihat. Makanya saya bilang, dia begitu hebat, mampu berjuang sampai finish di urutan ke-5. Saya dan tim juga ingatkan, gas terus, yang penting jangan jatuh, hujar Kemal. Terima kasih telah menonton!